Halo teman-teman, balik lagi di Rebanda 87 Indonesia Kali ini kembali lagi di mood review boys Dan mood yang kali ini akan kita review adalah mood yang paling dicari banyak orang saat itu ya Dulu, karena emang ini mood jadwal, ini mood tahun 2014 Dan mood ini juga susah didapetin karena hanya beberapa orang aja yang berhasil mendapatinya Sampai apa sih mood yang susah banget dicari ini? Inilah Jetbus HD2 Muhammad Husni dikonvert oleh Mas ITB Ayas, Irsad Taktani Barka Nah disini kita langsung mulai ke bagian depan Disini memang tidak rapih seperti ini ya Seperti mood mood sekarang loh, Opolo GP3 ya, tentu udah pasti rapih banget Disini ya masih keliatan kayak garisnya tuh masih belum rapih, terus kayak belum HD gitu gambarnya gitu Jadi belum kayak bener-bener, itulah pokoknya Jadi masih, ya kualitasnya masih kurang bagus untuk IPP-nya Tapi dulu ini tetep, dulu ini ganteng banget dulu Terus, apa lagi ya Lampu sign juga keliatan kayak kurang rapih juga Tapi yaudah, kita lagi juga kembali lagi Ini mood jaman dulu, mood yang sudah lama Jadi teknologi juga tidak secanggih sekarang Terus ke area samping, disini untuk area sampingnya saya suka adalah ini Gagang bagasinya dia sudah ada lampunya Jadi lebih nyala gitu, karena ada beberapa mood yang kelewat ya Ini tertinggal biasanya nih, daerah sini nih Terus, untuk alpha channel juga sangat bagus Kacanya pas, terangnya, terus juga terangnya alpha channel juga pas Disini saya sengaja ya bikin alpha channel yang banyak banget karena biar keliatan nih Mana yang, terus dikasih warna sedikit, ada yang putih doang Terus, berikutnya juga ini bandnya Ya, bandnya juga bagus nih, hitamnya nih saya suka nih Terus, krum juga Terus, ini diseparat di sparkboardnya ya Di sparkboardnya juga ada lampu sign Terus, kayaknya dulu tuh harus pakai satu alat gitu Buat bikin, ini tuh jadi infected ya Jadi, makanya alatnya kayaknya tebal banget Kalau sekarang kan kayaknya mau pakai lampu sign aja Nggak perlu alat gitu ya di sparkboard ya Kalau dulu kayaknya harus Tapi disini yang saya agak kurang suka adalah di bagian belakang ya Di ban bagian belakang Disini dia kayak agak nongol gitu ya Jadi agak kurang rapi, tapi nggak tau ya Karena handling yang dipakai ini bukan handling bawaan dari mood busnya Jadi ini handling Ya, saya pakai handling dari NGR Karena pakai handling bawaannya itu Malah bisa tuh kayak kentengan gitu loh Jadi kayak kerupuk Tapi nggak tau juga ya Saya nggak lihat ban belakang Cuman yaudah, biar lebih Ini biar lebih bagus ya Beratnya jadi makanya saya sengaja lah Gapak yang lain gitu juga Nggak terlalu kelihatan juga sih Kalau di screenshot-an Nah, kalau berbicara di bagian belakang Disini Rame banget Infectnya, lihat ini lampu signnya Ini sampai ke bumper-bumper Ini kayak Apa ya, HR apa ya HR berapa gitu Haryanto, HR berapa Kan gini, ada yang gini nih Nah, ini kayaknya transpresi dari situ Terus ini lampu mundurnya juga nyala Bagus Terus lampu remnya juga ini Bagus banget Lampu remnya Sip Tapi ini kenal potnya ya Yang saya agak gimana gitu ya Padahal saya lebih suka kenal pot Bawaannya ya Dari bawaan remote-nya Yang bentuknya itu Yang bulat itu Saya lebih suka gitu Tapi disini diganti jadi Empat Begitu Dan agak kurang ke pinggir sih Terus ada lampu juga di grillnya disitu Ya, oke Tapi dan disini Kalau bicara tentang Infectnya ya Lagi-lagi Infectnya emang Kurang lapih juga sih Tapi ya Zaman dulu segini Bagus lah Oh ya Selain itu juga Mode ini tuh bisa Buka-bukaan ya Tapi buka-bukanya Gak banyak Disini cuman Kita lihat Disini cuman ada Satu Dua Tiga Dan empat Di bagian belakang Cuman Jadi jangan dibuka semua makannya Jadi cukup Kalau buka ini Cukup bagasinya aja Jangan dibuka semua Ini karena kan Kalau pakai apa ini ya Cleo Zeti ya Kalau mau buka semua Kalian tinggal mencet O Tuh Kalau mencet O Kalian buka semua Tapi kalau kalian cuma Buka bagasinya aja Ya mesin tetap aman Lagi juga ini Mesin juga gak kelihatan Gara-gara Ketutup Ini apa nih Kayak selaput gitu Apa sih Gitu Gak dihapus Mungkin ada mesin Jadi lebih real Tapi anehnya Kok malah digini Malah jadi keluar ya Untuk interior sendiri Memang disini Tidak real Dashboardnya Lihat Ini dashboardnya Kayak dashboard Dari man Ya Ini dashboard man Atau mungkin Dashboardnya Scania Kayaknya man sih Ya ini sebutnya man Terus Stirnya juga Tidak realistik Tapi disini Di Instrument cluster Ya Bukum Instrument cluster Namanya Ya makanya Itu Disitu Ini yang nyala Cuma Lampusin Di speedometer Nggak ada Nggak ada Jalung Atau Nggak ada Apanya Disini Tapi Lampusin Nyala Bagus Setir juga Gerak Setir gerak Untuk bagian Cockpit Sebetulnya Bagus Cuman Sayanya Kurang realistik Dan lanjut Ke bagian Dalamnya Disini Dalamnya Basic Sebetulnya Basic banget Terus Kalau Ininya Paling Clover AC Disini Jadi Clover AC Ini Aneh Clover AC Invefit Yang aneh Invefit Yang aneh Sebetulnya Bukan Dari Texturnya Clover AC Z21 Cuman Dipasang Disini Cuman Invefit Nya Jangan Terus Ini Udah Ada Lampu Putih Di Atas Jadi Ambient Light Putih Gitu Ya Gak Apa Sih Gak Warna Biru Tapi Yang Penting Dari Luar Kelihatan Nyala Gitu Jadi Gak Gelap Gelap Terus Ini Sebenarnya Sebenarnya Gak Original Jadi Sebenarnya Bukan Bawaan Dari Mood Awal Waktu WKTS Tapi Mungkin Sepak Set Z21 Nya Mohd Husni Yang Z21 Sebelumnya Mh Lama Kayaknya Dipakai Situ Disini Juga Yang saya Kritik Adalah Kenapa Kalau Disini Ada Kotak Itu Mungkin Toilet Tapi Kalau Kita Masukin Ini Sebelumnya Set Juga Kenapa Kayak Gini Oke Kalau Berbicara Tentang Varian Mood Ini Itu Dalam 1 DFF Itu Banyak Banget Jadi Ada Sebetul Ada Tiga Jadi Ada Yang Model Sepion Seperti Ini Yang Kita Pake Review Ada Seperti Ini Ada Juga Seperti Ini Jadi Ada Tiga Model Sepion Dan Juga Ada Yang Ada Lampu Neon Di Bawah Ada Yang Enggak Gitu Dan Ini Kebanyakan Ini Jadi Agak Susah Kalau Mau Spawn Apalagi Saya Kan Spawn Caranya Ya Caranya Itu Benar Masih Manual Jadi Kadang Kalau Saya Mendapat Ini Itu Kadang Nggak Keluar Karena Lama Banget Keluar Jadi Kayak Gacha Jadi Kayak Gacha Ya Ya Tapi Bagus Jadi Dalam Satu DFF Itu Banyak Banyak Varian Jadi Nggak Perlu Bikin Lagi DFF Baru DFF Baru Bagus Ya Gitu Tapi Kekurangannya Adalah Kalau Misalnya Cara Spawn Kayak Saya Jadi Tidak Milih Gitu Ini Agak Susah Dia Agak Lama Buat Ngeluarin Varian Yang Saya Mau Gitu Terus Kekurangan Lain Dari Mood Ini Menurut Saya Adalah DFF Nya Yang Besar Banget DFF Gede Banget Ini Mungkin Dulu Detail Banget Ini Dan Sekarang Masih Terhitung Gede Mungkin Dari Velg Terus Apalagi Yang Gaya Tanya Banyak Yang Gaya Tanya HD Teksturnya Disini Mungkin Itu Penyebab DFF Besar Ini Di Unlock Di Kunci DFF Jadi Kita Tidak Bisa Ngedit Lagi Kecuali Kalau Kita Pnye Alat Saya Kalau Mau Tes Livery Otomatis Harus Lihat DFF Di Modeler Saya Bongkar Tapi Bukan Saya Ngedit Nah Bagaimana Dengan Rasa Berkendaranya Saya Tidak Mau Pake Handling Bawa An Ya Karena Handling Bawa Jelas Gak Enak Bawa An Malah Saya Pake Handling Bawa Dari GT Sandras Bukan Handling Bawa Dari Mood Makanya Saya Pake Handling Dari NGR Ini Sudah Jadi Handling Standar Dari Saya Ini Karena Hampir Semua Bis Cocok Tidak Tidak Pake NGR Lebih Enak Lebih Berat Lebih Enak Lampu Rampu Rampu Lebih Berat Lebih Enak Dan Tingginya Pas Karena Ada Berapa Pake Mood NGR Malah Jadi Keceperan Kalau Keceperan Kalau Ini Pas Bagus Lebih Cocok Lebih Recommended Pake Handling Dari Nugro Hordi NGR Sekarang Masih Ada Kok Ininya Tinggal Download Saja Satu Mood Saja 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 Oke Cukup Sekian Saja Untuk Review Mode Ini Maaf Kalau Emang Tidak Ada Link Karena Emang Mode Ini Berstatus Hard LG Mungkin Hard Limited Group Mungkin Termasuk Private Karena Kita Terus Minta Dulu Yang Punya Itu Di ACC Lama Banget Yang Ini Yang Convert Lama Banget Saya Berharap Cemas Waktu Dapat Mode Ini Di ACC Mungkin Mampir Satu Bulan Dua Bulan Lama Banget Pokoknya Buat Di ACC Dan Sekarang Ini Sudah Jadi Mode Yang Susah Dicari Karena Emang Link Sudah Mati Karena Emang Disimpan Di 4 Shared Sudah Lama Pasti Suka Ilang Suka Ilang Jadi Untung Ini Masih Ada File Dan Masih Saya Pake Maaf Memang Untuk Mode Ini Saya Tidak Ada Link Saya Juga Ini Dalam Mengisi Konten Aja Nanti Ada Berapa Mode Yang Kembali Lagi Ada Link Saya Cuma Pengen Isi Aja Dengan Mode Private Biar Banyak Saya Saya Bingung Mereview Atau Nggak Akhirnya Demi Mengisi Konten Saya Review Semuanya Nanti Oke Sampai Sampai Jumpa Di Review Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton!